Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Riana Priyana Pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat logo seperti ini Sebelum lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan aktifkan juga atas loncengnya Yuk bantu channel ini tembusin ke 10.000 subscriber Dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom komentar ya Oke langsung saja ke video tutorialnya Pertama-tama klik icon A yang ada di bawah ini Klik edit Ketik namanya Klik OK Kalian cari font Klik font My font Kalian cari fontnya Klik font yang ini Klik OK Kalian pilih stroke Aktifkan Stroke widthnya 14 Klik centang Pilih inner shadow Aktifkan Pilih warna kuning Klik OK Blue radiusnya 0 Offset X nya 3 Offset Y nya 3 Klik centang Pilih style Huruf yang B ini Kalian miringin textnya Klik centang Pilih color Pilih gradient Klik icon plus yang ada di bawah Klik icon color Pilih warna orange Klik OK Klik tanda panah yang sebelah kiri Klik icon color Pilih warna orange lagi Klik OK Klik icon plus Klik icon color Pilih warna kuning Klik OK Kalian atur Posisinya Kalau sudah diatur Klik OK Klik centang Kalian atur Ukuran dan posisinya Klik copy Pilih edit Ketik namanya Klik OK Pilih color Pilih icon plus Yang ada di bawah Ganti warna orangenya Jadi warna putih Nanti warna kuningnya Jadi warna Abu-abu Nah kira-kira Kayak gini Klik OK Klik centang Pilih inner shadow Pilih warna abu-abu Klik centang Atur ukurannya Dan posisinya Klik persegi enam yang ada di bawah Pilih shapes Pilih warna hitam Klik centang Pilih tubeback Atur Bentuk Ukuran dan posisinya Klik layar Kalian kunci semua Klik layar lagi Pilih import Masukin Mentahan logonya Klik centang Klik centang Pilih tubeback Atur ukuran Dan posisinya Klik layar Klik icon yang ada di bawah Kalian centang semua Klik icon yang ada di bawah Gabungin ya Klik OK Klik layar lagi Atur posisinya Pilih shadow Aktifkan Blue radiusnya 0 Offset X nya 5 Offset Y nya 5 Klik centang Kalian copy Atur posisinya Gabungin ya Klik layar Gabungin kayak tadi Klik layar lagi Pilih stroke Aktifkan Stroke width nya 3 Klik centang Pilih import Masukin bercakcat nya Klik centang Pilih tubeback Atur ukuran Dan posisinya Nah kira kira kayak gini Klik kotak yang ada di bawah Pilih color Ganti background nya Jadi warna hitam Klik centang Kalau sudah selesai Kalian save Klik icon yang ada di atas Pilih save to gallery Sekian video tutorial dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!